Halo, Brother Road Fighter! Jumpa lagi di channel ini, kita akan membahas pertarungan-pertarungan MMA dan bagaimana pertarungan antara Angga melawan lawannya dan jadwal Road to UFC pada tanggal 9 Juni dan 10 Juni di Singapura. Ikutan aja video ini, tapi sebelumnya, like dulu siapa lawannya Angga dan siapa lawannya Jeremia Sirekar. Intro dulu! Brother, Brother Fighter! Kali ini diinfokan oleh MMA Ecosystem. Diketahui bahwa lawannya Angga Hans, yaitu Lukai. Nah, pada tanggal 10 Juni, Angga akan melawan Lukai. Pada tanggal 9 Juni, ada seleksi dari Balajin melawan Ki Won Bin. Dan ada juga pada tanggal 10 Juni, Yiza melawan Keisuke Sasu. Kemudian, ada Hong Junyong melawan Koyomi Matsushima. Koyomi Matsushima, ini belum dikasih tahu nih tanggal di 9 atau main di 10. Kita tunggu juga ya. Ada lagi Wulijiburen. Wulijiburen melawan Sohei Nose. Ini belum jelas juga tanggalnya. Dan sekarang ada Jeremia Siregar, tanggal 10 nih. Jeremia Siregar, tanggal 10 Juni melawan Park Hyun-sung. Wih, ini mantap nih lawan orang Korea. Nah, Angga sendiri di sini melawan Lukai. Ini gila juga sih, memang di kelasnya nih Lukai ini, petarungnya. Tapi apakah Angga juga sangat keras ini? Lukai ini mengingat dia petarung keras juga. Tapi, kalau nggak salah dia mengandalkan striking, main bawah mungkin, mungkin kita melihat Angga masih bisa mendominasi nanti. Kita berharap Angga ini bisa masuk nih. Angga Hans. Wah, keren banget ini. Kalau seandainya Angga bisa menang di pertarungan kali ini, itu kan membanggakan Indonesia masuk ke UFC. Tapi kita nggak tahu, setelah pertarungan ini apakah bisa masuk seleksi ataupun nanti ada lagi, diadu lagi dengan pemain yang lain. Kita nggak tahu juga. Tapi ini merupakan kabar gembira bagi kita. Nanti pada tanggal 10 Juni, Angga akan melawan Lukai, kita akan menunggu nih. Bagaimana pertarungannya? Apakah disiarkan ataupun direkam ataupun menggunakan sistem berbayar? Kita tunggu aja ya nanti beritanya ya. Makanya like dulu video ini yang belum subscribe, subscribe dong channel ini. Dukung terus. Supaya berkembang, nanti kita berbagi informasi. Supaya pertarung-pertarung MMA yang ada di Indonesia bisa melaju ke kancah internasional. Selanjutnya, Jeremia Siregar ini melawan Park Hyun-sung. Ini merupakan seorang juara juga. Dan kemungkinan ini Jeremia bisa nih. Yakin banget nih gue nih. Bisa nih, bisa nih Jeremia Siregar nih. Tinggal bermain, kuatin bermain ground lah Jeremia. Karena tipe-tipe pemain ini, pemain Korea ini dia mengandalkan strikingnya emang kuat banget, keras gitu. Tapi kalau bisa dibilang sebanding, ini masih 50-50 nih untuk Jeremia Siregar dengan Park Hyun-sung. Tapi merupakan pengalaman, pertarung luar melawan pertarung Indonesia. Pertarung Indonesia sangat teruntungan, ini adalah pengalaman pertama. Walaupun menang, ini akan membanggakan. Walaupun kalah, masih ada kesempatan yang lain. Karena ini adalah pertarungan pertama melawan pertarung luar negeri. Kita bisa melihat pertarung-pertarung Indonesia seperti Eko Roni. Yang bertarung di One Championship bisa menang, bisa bertahan, bisa bertarung. Dan juga Kak Adrian Mattheis bisa bertarung. Dan dulu-dulu ada Rudy the Golden Boy. Rudy the Golden Boy juga pernah bertarung di One Champ. Dan juga ada Coach Hans. Ada Mario Satya. Dan juga beberapa pertarung yang memang bisa diturunkan dan memang berpotensi gitu. Ini adalah langkah pertama. Dan kalau kalah, ya wajar gitu. Karena ini baru pertama dan biasanya pendukung-pendukung temporari atau pendukung sementara, petarung One Pride itu biasanya membuli. Petarung Indonesia, nggak ada kemampuan lah segala macam. Tapi kita lihat ini adalah langkah pertama. Kita harus mendukung apapun itu. Kalah menang, kalau petarung Indonesia kita dukung. Kalau kalah, kita support. Itulah namanya fans MMA yang terbaik gitu. Jangan cuma ketika menang, dielukan, diangkat. Tapi ketika kalah, langsung dibully mati-matian. Maka di pertandingan kali ini kita dukung lah Angga Hans ini untuk menang di pertandingan kali ini. Dan juga Jeremy Siregar untuk bisa menjatuhkan dan minimal mengunci Park ini dengan kuncian. Karena kita lihat petarung-petarung UFC ini yang paling berkesan adalah Habib. Dan petarung-petarung dari Rusia serta petarung-petarung dari Dagestan. Yang memang, memang kuat di ground fight-nya. Walaupun Senna fight-nya bisa diladuhin, tapi ground fight-nya luar biasa. Maka itulah yang bisa diambil pelajaran bahwa ground fight jangan diremehkan. Take down dan segala macam kuncian itu nggak bisa diremehkan. Karena bisa memenangkan pertandingan. Terlebih lagi Charles Oliveira kemarin bisa menjatuhkan lawannya dan memenangkan kuncian. Dua kali kuncian RNC itu bisa membuat kemenangan. Nah itulah yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan petarung-petarung Indonesia kencang atau kuat di kunciannya nih. Walaupun striking-nya memang kuat. Tapi orang luar negeri selain orang Indonesia memiliki stamina. Itu yang kurang dimiliki oleh petarung-petarung Indonesia, stamina-nya. Nah oke, kalau dilayani secara stand-up mungkin itu akan menghabiskan stamina. Tapi kalau dengan kuncian itu akan menjadi lebih efektif. Nah ini ada beberapa petarung lain yang akan bertanding di Singapura nanti pada tanggal 9 Juni dan 10 Juni. Jadi kedua-dua petarung Lu Kai lawan Angga Hans itu pada 10 Juni dan Jeremy Sreger pada 10 Juni melawan Park Yun Sung. Tinggal jadwalnya Rama Sepandi dengan jadwalnya Gugun Gusman. Itu tanggal berapa dan melawan siapa? Kita nggak tahu, kemungkinan tanggal 9 nih. Kita tunggu aja jadwalnya dan kabar-kabarnya yang akan disampaikan nanti melalui channel ini. Dan juga dukung terus channel ini ya. Oke, kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita, petarung-petarung Indonesia yang sedang bertarung di kancah internasional berhasil. Walaupun mau di WFC maupun di OneChamp, di mana aja yang penting kita dukung terus. Menang kalah kita dukung, kita support. Apapun itu karena membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, terlebih lagi nanti kita menunggu Ramos Pandi. Kita menunggu berita dari Rama Supandi dan berita dari Gugun Gusman. Kemungkinan atau kesediaannya ataupun persiapannya bagaimana. Kalau boleh nanti diliput gitu kan, One Pride bisa meliput kegiatan-kegiatan selama persiapan dan juga kegiatan hasil-hasilnya. Seperti yang diharapkan nanti. Nah, kalau bisa One Pride MMA nanti akan men-support nanti ya kemungkinan karena ada yang kerjasama dengan One Pride MMA melawan dengan UFC. Nah, ini akan bakal seru nih, petarung-petarung Asia diadu di sini. Oke, itu aja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Tunggu terus berita selanjutnya yang bikin kita semakin meriah pada tanggal 9 Juni dan 10 Juni. Dan jangan lupa minggu depan tanggal 21 Mei ada pertarungan yang heboh, meriah, dan luar biasa nanti. Tunggu aja jadwalnya dan nonton terus di One Pride MMA dan di TV One. Oke, salam olahraga. Saya pamit undur diri. Selalu sehat semua. Selamat menikmati.